Hai assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal 05 kali ini saya membongkar flasher elektronik yang banyak beredar di pasaran harganya pun bermacam-macam yang saya beli ini menurut saya paling murah sekitar 8000 rupiah perbuah dan kecepatannya bisa kalian atur sesuka kalian dengan cara memutar potensiometer ini posisi paling kiri dari potensiometer akan saya putar secara perlahan kalian perhatikan saja hai 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 tung ho då quem Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya yang belum pernah dengan cara mensubscribe Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng Oke, ini saya beli khusus flasher motor yang digunakan sebagai kedip lampu sein Biasanya pada casing tertulis spesifikasinya Disini tertulis 10W x 2 plus 1,7W Maksudnya 10W 2 buah lampu sein dan 1,7W sebagai indikator Kalian lihat, terlihat sekali ini produksi home industry Makanya murah, tapi saya kira tidak masalah tetap awet Dan ini potensiometer pengatur speednya Rangkaiannya sudah saya gambar seperti ini Transistor yang digunakan PNP Bisa apa saja yang penting PNP Dan MOSFETnya tipe N Cari saja yang paling murah Atau transistornya bisa kalian gunakan tipe BC Misalnya BC557 B melambangkan baterai atau sumber tegangan L maksudnya load Disini ke lampu sein Saya gambar saja Lampu seinnya 2 buah Saya gambar satu Ke ground Bila kalian ingin merakit atau menservice Cari saja yang paling murah dari tipe-tipe ini Oke, cara kerjanya sangat sederhana Lampu akan menyala Bila MOSFET ON dan transistor ON Dan lampu akan mati bila MOSFET OFF dan transistor OFF ON OFF nya transistor ini tergantung dari besara tegangan pada kapasitor positif Atau tegangan pada emitter transistor Pasti kalian paham Untuk mengatur speed dengan merubah besara potensiometer ini Bila speed yang ada kalian ingin rubah Kalian rubah saja besar kapasitor ini Bila aslinya terasa kurang cepat Nilai kapasitornya kalian kecilkan Dan bila kurang lambat Kalian besarkan nilai kapasitornya Mudah bukan? Oke, sekian praktek sederhana ini Bila ada yang ingin kalian tanya Kalian komentar saja Pasti saya balas Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh